Duri Bunga Ju Jilid 8. Tapi Li Yuan Wai paling takut mandi, dia bisa 3 bulan tidak mandi sama sekali. Karena Li Yuan Wai mengira mandi adalah pekerjaan yang paling merusak hawa murni. Senjata terang mudah ditahan, panah gelap sulit menjaganya, Li Yuan Wai bukan tidak tahu aturan ini, perjalanan juga telah bertambah satu macam hal yang demikian. Tapi dia mimpi juga tidak terpikirkan hal semacam ini bisa terjadi pada dirinya seorang pelayan keluarga kaya yang tidak ada dendam dan permusuhan bisa mencelakai dirinya, dari mana mulainya? Dia tidak tahu sudah berapa lama berendam di dalam penjara air. Tapi dia tahu perutnya sudah lama, lama sekali lapar, dirinya mengira-ngira paling sedikit sudah tidak makan 3 kali serapan. Perut lapar, buat Li Yuan Wai juga merupakan hal yang paling susah menahannya. Sekarang kecuali perut lapar, juga hanya perut lapar. Bagaimanapun air di penjara air tidak bisa membuat perutnya kenyang. Di saat Li Yuan Wai duduk di ruangan, menunggu Xiaochui pergi melapor pada nyonya keduanya dan Xiaodai. Tiba-tiba dia merasa lantai di bawah kursinya berbalik dan menutup kembali, dia ingin meninggalkan kursi tapi sudah tidak keburu, sehingga dia sama seperti seekor anjing jatuh kecebur ke dalam penjara air. Penjara air ini dibangun di bawah tanah, sekelilingnya dilapis dengan batu marmer yang sangat keras. Kedalaman air penjara sampai sebatas dada, dan baunya tidak enak. Kecuali tutup di atas kepala, Li Yuan Wai tidak dapat mencari jalan kedua untuk keluar atau masuk ke penjara air ini. Makanya, selain berdiri di dalam air apalagi yang bisa diakerjakan, dan di dalam air kecuali menggosok-gosok daki di tubuh sendiri dan mandi, sungguh tidak terpikirkan masih ada hal lain yang bisa dikerjakan. Li Yuan Wai tahu di penjara air ini pasti ada saluran udara. Karena sudah begitu lama berdiam di sana, hidung dia yang bernafas, tetap saja merasakan udara segar. Segera dia menggunakan ilmu cecak merayap di tembok, pelan-pelan merayap ke atas. Akhirnya dia menemukan lubang saluran udara, tapi dia juga putus asa. Lubang udara ini hanya sebesar kepalan tangan terbuat dari pipa baja, diselitkan di antara dua blok batu marmer. Memakai tongkat pemukul anjing dicolokkan ke dalam lubang itu, tidak sampai satu ceh sudah tidak bisa maju lagi. Dia tahu harapan satu-satunya ini juga sudah tidak ada lagi, karena pipa baja ini tidak saja kecil, sampai seekor kelinci pun tidak bisa menerobos masuk, dan juga berbelok-belok. Karena lapar matanya sampai berkunang-kunang, tapi Liyuan Wai dengan sekuat tenaga menghadap pada lubang hawa itu berteriak, Ya tahu mati, ya tahu bau, tanpa alasan kau memenjarakan aku di dalam penjara air ini, sebenarnya apa maumu? Kau juga harus katakan. Jika kau tidak muncul aku akan memaki, kau harus tahu kami para pengemis kepandayan memaki orang adalah kelas wahid, akal ini mujarat juga, di saat Liyuan Wai kelelahan turun kembali ke air, tutup di tengah-tengah di atas kepala sudah dibuka. Seorang yang dikurung lama di dalam kegelapan, tiba-tiba melihat sinar, senangnya seperti di negeri orang bertemu dengan kenalan lama. Akhirnya Liyuan Wai melihat wajah sia o cuy, setelah dia kelaparan sabtu setengah hari. Apakah sudah puas mandinya puas, aku pikir aku seumur hidup mungkin tidak akan mandi lagi, apa kau ingin naik ke atas tentu, aku terlalu ingin naik ke atas, kalau begitu kenapa kau tidak naik ke atas saja kau tidak membantu, bagaimana aku bisa naik ke atas kau ingin aku membantu wawangmu niang-niangku, kau jangan berteka-teki lagi boleh tidak? Asal mengambil seutas tali, atau tangga, sudah cukup, suara Liyuan Wai hampir seperti ingin menangis. Aku takut setelah naik kau akan memukul aku, apa kau akan memukul aku tidak akan, tidak akan, aku pasti tidak akan memukulmu, wanita yang pintar dan manis seperti kau ini, lelaki yang menyayangimu sudah takut tidak keburu, mana bisa aku tega memukulmu ksia o cuy si yato itu tertawa. Tertawa sampai kulit kepala Liyuan Wai kesemutan. Dia sungguh takut ksia o cuy bisa melihat maksud hatinya. Maka dia ingin berpura-pura tertawa, untuk membuyarkan perhatian ksia o cuy. Tapi dia tidak dapat tertawa, karena ksia o cuy sudah melayangkan tangan, terlihat dua gumpalan bayangan hitam memukul ke atas kepalanya. Liyuan Wai mencipratkan bunga-bunga kecil itu, lari ke sana sini menghindar sambil berteriak, ya tohu mati, kau tidak melemparkan tali juga jangan melempar batu, pengawal, membunuh suami, mendadak lemparannya berhentik. Sia o cuy menjerit berkata, pengemis yang mau mati Liyuan Wai, jaga mulutmu, jika kau masih sembarangan bicara, lihat aku ksia o cuy akan benar-benar mengambil batu melemparimu, buka lebar-lebar sepasang metu babi bengkakmu itu, coba lihat itu batu atau mantau Liyuan Wai tidak bersuara lagi, karena memang sudah menemukan yang dilempar ke bawah bukanlah batu tapi mantau, tampak mantau masih mengembang di atas permukaan air. Tadinya ingin membuatmu kelaparan dua hari lagi, tapi aku juga takut kau mati kelaparan hingga tidak bisa menemui nyonya, terpaksa memudahkan dirimu, beberapa mantau itu cukup untukmu bertahan sampai nyonya kembali, kata ksia o cuy tampak masih gemas. Sudah ada mantau maka tidak akan mati. Tidak akan mati maka ada kesempatan untuk lolos. Setelah tidak terasa pusing lagi, Liyuan Wai jadi berkata sembarangan lagi, ksia o cuy, kau sungguh-sungguh buddha hidup yang suka menolong kesulitan dan kesusahan, kasihanilah aku laparnya sudah sampai kulit depan menempel ke kulit belakang, dua mantau kecil kau ini sungguh terasa sedikit kecil, apakah masih ada batu yang seperti ini? Kau bisa semuanya lempar ke bawah, kau tenang saja, kepalaku sangat keras, tidak akan apa-apa, sengaja menekankan nada suara pada beberapa kata-kata itu, bicaranya belum habis, Liyuan Wai sudah tidak tahan, dengan perlahan tertawa. Setelah kemarin ksia o cuy mendapat kerugian dari ksia o dai, jadi saat bicara dengan orang, dia sangat memperhatikan kata-kata orang yang mengandung dua arti sekarang, dia sudah memastikan dan mendengar dengan jelas kata-kata dua arti itu, Liyuan Wai juga telah melihat wajah tertawa dia itu. Dengan tidak berubah wajahnya, ksia o cuy perlahan bertanya, betulkah? Kau ingin makan yang besar? Tunggu sebentar, aku segera mengambilnya, sekali ksia o cuy pergi, Liyuan Wai sudah dengan bangga tertawa sampai membungkuk, mulutnya dengan perlahan berkata pada diri sendiri, ya tau pusuk, sekarang aku tidak bisa mengurus kau, mulutku bisa mengambil sedikit keuntungan, sudah bagus, dia mengambil dua mantau yang basah itu, saat akan memasukkannya ke dalam mulut, tapi terpikir nanti saja makan mantau bersih yang ditangkap dengan tangan bukankah lebih bagus. Sambil menunggu dan merobek-robek dua mantau kecil itu, merobeknya ke dalam air, masih bergumam, belut kecil, udang kecil, semuanya mari makan, ksia o cuy sudah kembali, cepat juga dia datang. Liyuan Wai, Liyuan Wai, apa kau masih di bawah? Mantau besar yang kau inginkan telah aku ambilkan, kau tenanglah, pasti kau bisa makan kenyang, suaranya tiba-tiba menjadi akrab dan juga lebih hangat. Liyuan Wai masih berpikir, perempuan ini tampak menjadi aneh, mengapa penampilannya jadi terbalik? Sambil terburu-buru dan menjawab, ksia o cuy, aku kan tidak bisa terbang, tentu saja masih di sini menunggu mantau besar itu begitu satu persatu. Mantaunya dilempar ternyata bukan mantau yang datang, tapi batu yang dilempar. Menanti Liyuan Wai mengetahui barang itu bukan mantau, kepalanya sudah ada beberapa benjolan. Liyuan Wai terus berteriak-teriak aneh. Ya tau, ya tau busuk, ya tau mati, kenapa kau berubah hati lagi? Ini adalah batu, bukan mantau. Cukup, cukup, aduh, kau jangan melempar lagi boleh tidak? Nyonya besarku, batu ini bisa membuat orang mati beberapa saat kemudian, batu besar kecil yang seperti hujan itu akhirnya berhenti juga. Iri, bukankah kau tidak suka mantau kecil karena tidak cukup kenyang? Kenapa sekarang yang besar sudah datang kau malah tidak mau? Makanlah, jika masih kurang, nanti aku ambil lagi. Mantaunya masih banyak sekali karena di dalam penjara air ini sangat gelap, ketajaman metu dan kecepatan gerakannya terganggu, dan orang yang di dalam air sulit untuk menghindar, jadi dipermainkan begitu Liyuan Wai terpaksa berteriak kepayahan. Cukup, cukup, terima kasih atas mantau kerasmu, aku sudah tidak tahan lagi hem diberi mantau enak, kau tidak memakannya, masih mau makan tau, aku sudah tahu kau dengan ksiaode sifatnya sama, jika tidak diberi sedikit kelihayan pada kalian, mungkin lain kali orang akan dijual kalian, masih membantu kalian membawakan perak. Sekarang kau sudah tahu, bukan hanya kalian saja yang pintar, orang lain semuanya bodoh, Liyuan Wai tidak sempat menjawab. Dia sedang menundukkan kepala merabah-rabah, berharap mendapatkan beberapa mantau yang tadi telah dipotong-potongnya karena dia sudah tahu ksiao cuit tidak akan mengambil mantau, melempari dirinya lagi. Saat ini dah menyesal, sungguh ingin sekali menampar muka sendiri, karena emosi dirinya. Sekarang, di mana bayangan mantau itu? Setelah mendapatkan mantau tadi Liyuan Wai malah melepasnya, baru terpikir kata-kata ksiao cuit. Dengan sangat hati-hati, dia tidak berani bermain lidah lagi, dia menengadah bertanya, nona ksiao cuit, kau tadi bilang ksiao dai kenapa jangan menyebut dia lagi, kalian berdua tidak ada satupun yang baik, semuanya betul di mulut anjing tidak akan bisa tumbuh taring gajah. Kalau begitu, aku bisa dikurung di sini, semuanya karena kesalahan ksiao dai Liyuan Wai sudah merasakan ada yang tidak beres, tapi bertanya lagi untuk membuktikannya. Tidak salah, bukankah kau mengatakan kau dengan dia adalah teman yang sangat dekat? Dan masalah dia adalah masalahmu juga oleh karena itu perbuatan salahnya, kau ikut bertanggung jawab. Akhirnya Liyuan Dai mengerti juga alasannya. Sekarang Liyuan Wai ingin sekali membunuh tangan cepat ksiao dai. Selamanya dia tidak pernah berpikir ada satu hari dirinya harus menanggung beban yang demikian. Setelah dia merasa puas sambil menepuk-nepuk pantat dia pergi, tinggal dirinya berada di belakang harus membereskan akibat perbuatannya, sungguh keterlaluan sekali. Semakin Liyuan Wai memikirkan dirinya, dia semakin merasa sial. Hutang tau ini, di kemudian hari dengan ksiao dai harus membuat perhitungan kembali. Siao, nona ksiao cuy, ini, ini sedikit keterlaluan. Hutangnya ksiao dai mana, bisa dicatat di rekeningku. Dan lagi, apakah kemarahanmu sekarang juga sudah rendah? Bolehkah, eee, air di dalam ini cukup dingin, kata Liyuan Wai dengan hati-hati. Apa airnya dingin? Apa ingin aku ambilkan minyak untuk ditumpahkan ke tempatmu, lalu kunyalakan apinya? Mungkin airnya tidak akan dingin lagi, atau ingin keluar? Mimpi kata ksiao cuy di atas dengan marah memaki. Kau, kau bagaimanapun tidak bisa mengurung aku seumur hidup tadinya aku sudah mau mengeluarkanmu, bagaimanapun, masalah ksiao dai tidak bisa seluruhnya ditimpakan padamu, tapi setelah aku melihat, kau dengan dia sama modelnya, maaf, mungkin kau harus menerima nasibmu dua hari lagi. Nona kecil ksiao cuy, benar-benar pandai melihat gelagat, bisa dari atau mati, atau pusuk, berubah jadi Nona, sekarang naik satu kelas lagi jadi Nona kecil, tadi kata-kata aku tidak pantas, aku mohon maaf, boleh kan? Eee, ini, ini, direndam terus begini, sungguh bisa membuat orang jadi sakit, boleh tidak? Boleh dihapus saja dua hari itu, biar aku sekarang keluar dari sini Liyuan Wai dengan susah payah, dengan terbata-bata mengatakan maksudnya. Dia tahu setiap wanita tidak ada yang hatinya keras, asal bicara baik-baik, lebih banyak dua patah kata, sering mendapatkan hasil yang tidak terduga. Namun jurus Liyuan Wai ini gagal total, karena Ksiao Cui melihat rupa Liyuan Wai yang membungkukan tubuh memberi hormat, hatinya juga sudah sedikit lemah, tapi dengan terpaksa berkata, sebenarnya hukumanmu sudah cukup, dan aku sudah boleh mengeluarkanmu, tapi aku sudah melaporkan kedatanganmu ke rumah kami ini, nyonya kami mengutus orang memberitahu, tidak boleh mengeluarkan kau, sampai dia kembali ke rumah. Maka, maka aku sekarang tidak bisa memutuskan, Liyuan Wai hampir pingsan karena marah, dengan suara sedikit serak berkata, apa? Nyonya kalian tidak ada di tempat. Kalau begitu bagaimana Ksiao Dai? Kemana Ksiao Dai pergi? Ksiao Cui dengan sedikit takut berkata, Ksiao Dai sudah lama pergi, dan nyonya kami sekarang ada di perumahan Zan Bao di rumah seorang sahabat karibnya, tapi kau tenang saja, dia pernah mengatakan lewat 2-3 hari, paling lama 4-5 hari dia akan kembali ke rumah, mendengar Ksiao Cui mengatakan 4-5 hari lagi nyonya dia baru akan kembali, hati Liyuan Wai sudah setengahnya dingin. Kau, kau tadi mengatakan nyonyamu 2 hari lagi akan kembali ke rumah? Kenapa sekarang jadi 4-5 hari lagi aku lihat saat kau menunggu nyonyamu kembali pulang, aku sudah menjadi asinan lobak kata Liyuan Wai dengan sebelah tangannya menepuk kening dengan sedih. Tidak akan terjadi begitu. Dulu ada orang dikurung di penjara air ini 1 bulan penuh, setelah keluar tetap masih hidup. Aku bukan nyonya, dia ingin kapan kembalinya, maka kapan kembalinya tidak ada bisa yang mencegahnya, kelihatannya hatimu sudah membeku, dan tidak ingin mengeluarkan aku, Ksiao Cui, sekarang aku sudah minta maaf, apa kemarahanmu sudah reda? Ksiao Cui ingin tertawa berkata, Baiklah, aku pikir kau tentu sudah lapar sekali, tunggulah, aku akan ke dapur mengambil makanan untukmu, ingat, selanjutnya kau jaga mulutmu baik-baik, jika orang lain, jangan harap aku bisa diajak bicara seperti ini, Ksiao Cui pergi mengambil mantau. Memikirkan tangan cepat Ksiao Dai, Liyuan Dai jadi kesal sampai gigi juga datal. Bagaimanapun, malapetaka yang tidak terduga ini, semua dia yang mengakibatkannya. Setelah buang air besar, dirinya menggosokkan pantatnya, sungguh sial. Masih. Harus. Kali ini yang dilempar benar-benar mantau, satu bijai mantau yang besar sekali. Menerima mantau yang dilempar Ksiao Cui, Liyuan Wai tidak berani berbuat macam-macam lagi, buru-buru sambil makan mantau dia mengobrol dengan Ksiao Cui. Sesungguhnya apa keinginan majikanmu, mengapa tidak membiarkan aku menunggu di luar, mengapa aku harus menerima hukuman ini? Aku kan sudah mengatakan tidak akan melarikan diri, maka pasti tidak akan lari, aku juga tidak tahu ada masalah apa, Nyonya sudah memerintahkan demikian, jadi aku juga tidak berani menentangnya, majikanmu sudah berusia berapa, kenapa kau tidak kenal dengan majikan kami berani bertemu setan, aku pertama kali ini datang ke kota Siang Yang, mana bisa aku kenal dengan majikanmu, tapi Nyonya ku kenal dengan Ksiao Dai, bukankah Ksiao Dai temanmu yang paling baik? Kenapa kau bisa tidak kenal dengan Nyonya ku menurut pikiranku, Nyonya ku sepertinya juga kenal dengan kau HMM, kalau temannya Ksiao Dai, aku pikir aku bisa mengenalnya, Nyonya mu itu siapa namanya? Maksudku nama dia sebelum menikah, karena suaminya yang bernama Kian Rusan aku tidak mengenalnya, Nyonya ku bermarga Obyang, namanya Wusuang. Liwan Wai hampir saja mati tersedak mantu, walau sekarang karena laparnya sampai bisa makan satu ekor sapi, tapi di saat dia mendengar Obyang Wusuang empat huruf ini, dia jadi tidak ada semangat makan mantu yang didapat dengan susah payah itu. Bukan hanya itu saja, mantu di tangan yang baru dua gigitan itu, sepertinya tidak bisa digenggamnya jatuh meluncur ke dalam air melihat keadaannya tampaknya dia sudah ditakdirkan lapar. Kali ini malah tidak ada orang yang menginginkan dia kelaparan, malah dia sendiri yang memaksanya makan. Seperti sudah kehilangan roh, Liwan Wai bergumam, dia, kenapa bisa dia? Tidak aneh dia dikenal ksiao Dai, tidak aneh dia tidak membiarkan aku keluar, benar, Liwan Wai akhirnya mengerti semuanya. Tapi sudah terlambat. Jika seseorang bisa tahu kejadian sebelumnya, walau tangan cepat ksiao Dai mati di sini, mungkin Liwan Wai juga tidak akan datang ke sini mencarinya. Sekarang nama Ouyang Wusuang seperti guntur di siang hari bolong menghantam lubuk hatinya di paling dalam. Apakah dia sudah menikah? Apa hidupnya senang? Sepasang matanya yang terang, senyumnya yang memikat, kata-katanya yang perlahan, bayangannya, sekejap seperti ada ratusan ribuan Ouyang Wusuang yang muncul di hadapan. Sangat dekat, sangat dekat, tapi lalu begitu jauh sekali. Cintanya yang mendalam tidak ada penolakan, masih bisa berkara apa lagi? Tadinya dia mengira seumur hidupnya tidak akan mendengar nama ini lagi, siapa tahu sekarang bukan saja telah mendengarnya, juga siya Ouyang tidak lama lagi akan pulang ke rumah setelah dia kembali, dirinya pasti akan berhadapan muka dengannya, lalu apa yang akan dilakukan setelah bertemu muka? Tidak, dia tidak bisa bertemu muka dengannya, sama sekali tidak boleh bertemu muka dengannya. Li Yuan Wai jadi gelisah, mempunyai satu pikiran. Sekarang, dia, hanya, yaitu secepatnya melarikan diri dari penjara air ini, meninggalkan rumah Kian Rusan, lebih cepat, lebih jauh, lebih baik. Di dalam penjara air Li Yuan Wai sudah menunggu begitu lama, tidak pernah berpikir segera melarikan diri, kenapa sekarang dia malah terburu-buru ingin melarikan diri? Jika mencintai seseorang menghindar darinya? Mengapa? Malah? Mau? Apa mungkin dia tahu Ouyang Usuang ingin membunuh dirinya? Rasanya ini kecil kemungkinannya. Lalu apa sebab sebenarnya? Kecuali dia sendiri, mungkin tidak ada orang yang dapat menduganya. Xiao Chui menutup-penutup dengan rapat. Saat dia tahu Li Yuan Wai berniat ingin melarikan diri. Karena dia hanyalah seorang Yatou, seorang pelayan. Dia tidak punya keberanian mengambil resiko Li Yuan Wai melarikan diri. Dia sangat mengerti, jika Li Yuan Wai melarikan diri, akibat apa yang akan diterimanya. Walau di dalam hatinya sedikit banyak ada rasa simpatik, bagaimanapun dia dengan Li Yuan Wai tidak ada hubungan famili, teman juga bukan, jadi dia tidak bisa mengorbankan dirinya malah menolong Li Yuan Wai. Makanya pupuslah sudah kesempatan Li Yuan Wai melarikan diri. Orang yang dikurung di dalam penjara air, jika tidak ada bantuan dari luar, tidak ada kemungkinan bisa melarikan diri. Li Yuan Wai datang ke sini tidak ada seorang pun yang tahu, sehingga jika ingin minta bantuan dari Hiar, adalah hal yang tidak mungkin. Pecut terbang Zhao Ji juga sudah sampai di perumahan Zan Bao. Malam itu, dia sebenarnya bisa membunuh sepasang orang makan orang gigi gergaji bersaudara. Namun setelah melihat gigi gergaji bersaudara melepas kembang api tanda minta pertolongan, dia tidak jadi melakukannya, karena dia sudah mengetahui orang makan orang sama dengan dirinya, berada dalam satu organisasi. Kembang api tanda minta pertolongan yang sama, dia sendiri juga mempunyai, makanya dia melepaskan mereka. Walau perasaannya tidak enak, asal ada orang yang mengusip dirinya, walau orang itu saudara kandungnya, mungkin dia juga akan membunuhnya. Tapi dia tidak berani membunuh mereka, karena setiap orang di dalam organisasi ini, semuanya tahu hukuman apa yang diterapkan oleh organisasi ini terhadap orang yang mencelakakan sesama anggotanya. Sekarang dia sedang berdiri di depan pintu, seperti seorang penjaga pintu. Tapi dia selalu memandang pada Ouyang Usuang dan tangan cepat ksia odai, sorot matanya tampak begitu kacau. Sulit mengatakan sorot mat semacam apa. Terbentuk dari berbagai perasaan, sepertinya ada rasa marah, dan ada rasa sayang, juga tampak lebih banyak cemburu. Ksia odai sedang minum arak, makan, dan mendengar kecapi. Ouyang Usuang menemaninya, tertawa, sambil tangannya memetik kecapi. Suasananya indah, juga damai. Siapapun dapat melihat, kalau dua orang ini bukan sepasang kekasih, pasti sepasang suami istri yang saling mencintai. Suara kecapi di saat nada tinggi mendadak berhenti. Ksia odai menaruh gelas araknya, dengan keras bertepuk tangan. Petikan kecapi Ouyang Usuang sungguh sangat bagus, memang semua orang tahu, dia ahli bermain kecapi, hanya dia jarang memainkannya, apalagi memainkan untuk didengar oleh orang lain. Pecut terbang Zhao Ji juga ikut bertepuk tangan, tidak menyangka orang kasar seperti dia, mengerti suara kecapi dua orang itu bersama-sama bertepuk tangan, tapi reaksi yang tampak ternyata berbeda. Reaksi pada Zhao Ji adalah metap putih Ouyang Usuang. Dan pada ksia odai adalah senyum yang penuh dengan kasmaran. Itu adalah senyum yang membuat setiap laki-laki mati pun tidak akan menyesal. Tentu saja reaksi hati kedua orang laki-laki itu juga sangat beda sekali. Ksia odai, menurutmu, petikan lagu bunga gugur di musim semi ini bagaimana wanita, siapa yang tidak suka mendengar kekasihnya memuji? Ksia odai tidak bodoh, dia tentu saja tahu di saat bagaimana harus ada aksi. Makanya ksia odai mengulurkan tangan mengangkat jempol, terus mengangguk-anggukan kepala, sambil menggunakan sepasan jari tangan lainnya menunjuk mulut sendiri, sambil wajahnya menunjukkan tidak bisa berbuat apa-apa. Ouyang Usuang malah marah manja berkata, Sebel, melihat orang sepertimu yang tidak bisa berbicara, sungguh membuat aku merasa sia-sia, membuat aku merasa seperti, memetik kecapi di depan kebau, ksia odai mengangkat bahunya, wajah penuh merasa bersalah, Sudahlah. Melihat wajahmu, aku hanya bergurau saja, aku tahu di dalam hatimu ingin mengatakan apa, jika kau tidak bisa berbicara, jangan bicara wajahmu tampak gelisah sekali sampai menjadi merah. Ouyang Usuang tertawa, berjalan menghampiri ksia odai, duduk di atas pahanya, sepasang tangannya merangkul leher ksia odai. Ksia odai terpaksa balik memeluk pinggangnya, mengangkat gelas araknya, seperti menjilat membiarkan dia mencoba seteguk, dianggap minta maaf atas tidak bisa bicaranya. Arak murni, wanita cantik. Setiap laki-laki tentu tidak bisa melepaskan arak dan wanita cantik. Itu harapan setiap laki-laki. Jika manusia, tentu tidak bisa terhindarkan perbedaan antara tinggi rendah agung hina. Namun bagaimanapun kedudukan dan derajat mereka, keinginan di dalam hatinya semua sama. Juga karena ada perbedaan manusia, jadi beda juga yang mereka peroleh. Jika mengerti tentu akan tahu, lautan begitu luas dan langit tidak terbatas. Jika tidak mengerti akan menimbulkan banyak masalah. Pecu terbang Zhao Ji adalah laki-laki yang tidak bisa mengerti. Dia sudah masuk ke dalam ruangan, melihat arak murni di tangan Xiaodai, wanita cantik di dalam pelukan sepasang tangannya di kepala erat-erat, karena terlalu memakai tenaga, buku jarinya sampai menjadi putih. Tentu saja cemburunya memuncak. Tidak hanya cemburu, malah sorot matanya menunjukkan perasaan ingin membunuhi yang menakutkan. Kenapa bisa terjadi begitu? Apa karena dia diam-diam mencintai majikannya? Jika betul demikian, maka dia adalah seorang yang menakutkan. Xiaodai membelakangi pintu, dia tidak bisa melihat wajah yang menakutkan itu. Tapi Oung Yang Usuang bisa melihatnya dengan jelas, pelipisnya sampai berdenyut-denyut rasanya. Dia sedikit takut, saat ini dia sepertinya bisa merasakan ada sesuatu yang akan terjadi, bagaimanapun terhadap Zhao Ji, dia pernah mengerti tentang Zhao Ji, dan sangat mengerti. Dia menggunakan sorot matanya supaya Zhao Ji sadar kelakuannya yang tidak biasa itu. Zhao Ji melihatnya, tapi dia tidak memperdulikan, malah dia menampilkan harapan yang seperti rasa haus yang liar. Dengan gemas Oung Yang Usuang melotot, sambil menggeleng-gelengkan kepala. Jawaban Zhao Ji juga menggeleng-gelengkan kepala. Xiaodai juga tidak sadar, dia sendiri jadi bisu, makanya tidak bisa bicara. Namun masih ada dua orang yang tidak bisu, tapi juga tidak dapat bicara. Oung Yang Usuang melepaskan diri dari Xiaodai, dia bangkit berdiri. Dengan sengaja dia meninggikan suaranya berkata pada Xiaodai, Xiaodai, apakah kau tidak merasa di saat begini seharusnya hanya ada kita berdua saja, bukankah lebih bagus Xiaodai membelalakan sepasang matanya, tidak mengerti memandang pada Oung Yang Usuang. Hai ya, kenapa kau begitu idiot sambil melihat keluar pintu, Oung Yang Usuang dengan sedikit manja menginjakan kaki ke lantai. Xiaodai menyusur sorot matanya, memutar kepala, melihat sekali pada pecut terbang Zhao Ji yang berdiri di depan pintu. Dia mengerti maksud Oung Yang Usuang, tapi tidak bisa berbuat apa-apa dia tertawa. Mulut Oung Yang Usuang mendekat ke telinga Xiaodai, dengan perlahan berkata, apakah kau mau usir dia Xiaodai sungguh tidak mengerti, bukankah Zhao Ji adalah pengawalnya? Kalau dia mau mengusir, kenapa harus tanya dulu pada dirinya? Jawaban masih keluar, Oung Yang Usuang sudah melambaikan tangan pada pecut terbang Zhao Ji berkata, pengawal Ji, sekarang kau segera pulang, awasi orang di rumah, di sini ada tangan cepat Xiaodai, diriku seharusnya tidak akan ada masalah, lewat dua-tiga hari lagi aku akan pulang, jika Kian Rusan ada di rumah, kau katakan padanya aku ada di perumahan Zan Bao, wajah Zhao Ji berubah, dengan sangat tidak rela berkata, cuwon besar ingin aku setiap saat mengawal di sisi nyonya, nyonya ingin aku kembali, rasanya ini kurang baik kau berani tidak menuruti aku di sini ada tangan cepat Xiaodai, siapa lagi yang bisa mengusir selembar rambutku? Kau adalah orang dunia persilatan, apakah kau tidak tahu kemampuan dia? Sudahlah, kau pulang saja segera, kata Oung Yang Usuang dengan tidak sabar. Baiklah, Zhao Ji terpaksa menyaut, tapi sepasang matanya seperti akan mengeluarkan api, menatap punggung Xiaodai beberapa saat, lalu membalikan kepala pergi. Oung Yang Usuang tertawa, dia tertawa karena masih bisa memperbudak seorang laki-laki. Xiaodai juga tertawa, dia tertawa karena Oung Yang Usuang juga tertawa. Apakah ini adalah kehebatan cinta? Ada orang berkata ketika kau mencintai seseorang dan tidak bisa mengutarakannya, maka begitu dia tertawa kau temani dia tertawa, dia menangis, temani dia menangis, ini adalah kehebatan yang paling baik mengutarakannya. Xiaodai sungguh berharap suaranya untuk selamanya jangan sembuh. Sungguh hal yang gila, jika ada orang mengharapkan dirinya selamanya jadi bisu, tapi kejadiannya memang betul ada, Xiaodai sekarang yang ada pikiran seperti ini. Karena Oung Yang Usuang telah memberitahu, Li Yuan Wai sekarang sudah ditahan di penjara air, di dalam rumah dia. Asal suara Xiaodai sembuh, mereka segera akan pulang ke rumah. Tujuan pulang ke rumah, tentu saja Oung Yang Usuang berharap dapat melihat tangan cepat Xiaodai membunuh Li Yuan Wai. Jika kau adalah Xiaodai, kau juga pasti berharap suaramu selamanya tidak mau disembuhkan, paling sedikit memperpanjang beberapa waktu lagi. Maka, siapa tahu Li Yuan Wai mempunyai kesempatan melarikan diri dari rumahnya Oung Yang Usuang. Namun penjara air di rumahnya Oung Yang Usuang, jika hanya mengandalkan kemampuan sendiri dan tidak ada bantuan dari luar, mungkin selamanya tidak bisa melarikan diri. Perasaan hati Xiaodai dalam dua hari ini sungguh buruk sekali, apalagi jika memikirkan dirinya sebentar lagi akan bisa bicara. Dia juga dapat melihat perasaan gembira Oung Yang Usuang, semacam kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Apalagi yang sedang diharapkan. Apakah setelah membunuh Li Yuan Wai, dia bisa hidup berdampingan dengan tangan cepat Xiaodai jika benar demikian, apakah hidup berdampingan dengan care seperti ini akan ada artinya? Xiaodai terus berpikir antara sahabat dan cinta, sebenarnya dia memilih yang mana. Jika cinta yang dipilih maka dia harus membunuh temannya, harus membunuh seorang teman, teman yang paling baik. Jika teman yang dipilih maka dia akan kehilangan cinta, dan cintanya adalah cinta yang telah mengendap selama satu tahun, sekarang telah kembali seperti meletusnya gunung berapi, yang sekali meledak tidak bisa ditarik kembali, sepertinya sudah tidak ada tenaga yang bisa menghentikan letusannya. Dia sedikit benci pada nasib yang mempermainkan orang, mengapa membuat satu persoalan yang sulit pada dirinya? Dia sudah kehilangan tawa keras dan senyum seperti dulu. Tapi dia tidak bisa menghentikan tawanya Oung Yang Usuang, melihat tawanya, baru dia dapat merasakan keberadaan dirinya. Oung Yang Usuang juga bisa melihat sikapnya Siya Odaya yang aneh dua hari ini. Makanya dia terus menunjukkan, dia begitu sangat-sangat mencintainya, dan dia juga begitu sangat-sangat mencintai dirinya sendiri. Jika dua orang saling mencintai mengapa tidak bisa bersatu malah harus mendapat susah? Sebabnya adalah karena Liyuan Wai telah menghalangi di tengah-tengah, dan Liyuan Wai adalah teman baiknya Siya Odaya, demi sahabatnya yang seperti kentut anjing tidak laku dijual, dia bisa bergerak bebas bila salah satunya dalam keadaan sakit. Sekarang jika dua orang yang tidak bisa lepas itu akhirnya bisa berpisah, kenapa tidak melakukan saja tindakan itu hingga di kemudian hari dia tidak akan mendapatkan lagi gangguan, Liyuan Wai harus dibunuh. Teori aneh yang seperti benar tapi salah ini dikatakan terus oleh Oung Yang Usuang pada Siya Odaya, dalam keadaan tidak sadar Siya Odaya jadi terkena racun. Benarkah Siya Odaya terkena racun? Rasanya hanya saat Siya Odaya bertemu dengan Liyuan Wai baru bisa terbukti, bisa atau tidak membunuh baru ketawan. Jika mengatakan Siya Odaya hanya pura-pura, mengapa saat itu dia menerima permintaan Oung Yang Usuang untuk membunuh Liyuan Wai? Siya Odaya memang benar terkena racun semacam racun yang tidak ada bayangan. Dia tidak tahu kapan terkenanya, karena dia sekarang sudah dapat merasakan pikirannya sepertinya tidak bisa dikontrol oleh dirinya. Dan lagi asal dia ingin konsentrasi memikirkan satu pertanyaan, maka dia merasakan kepalanya pusing matanya berkunang-kunang dan serasa ingin buntah. Dia sudah mencurigai siapa yang meracunnya, hanya dia tidak menyatakannya. Dia merasa orang itu tidak ada alasan meracuni dirinya, namun ini adalah kenyataan, maka dia ingin tahu sebabnya, lebih-lebih ingin mengetahui siasat yang masih belum terlihat itu. Terpikir olehnya, ketika dia menerima surat pos merpati dari Liyuan Wai, sepertinya dirinya selangkah demi selangkah masuk ke dalam satu perangkap yang teliti dan tidak terlihat. Siapa yang merencanakan perangkap ini? Apa tujuannya? Dia sangat ingin mengetahuinya. Makanya dia mengikuti dengan wajar membiarkan orang itu mengaturnya, karena dia tahu, hanya dengan demikian orang itu baru ada kemungkinan muncul. Tentu saja orang itu bukan Ouyang Wusuang. Pertama, Ouyang Wusuang kemampuan bertindak serumit itu. Tidak. Ada. Kedua, dalam seluruh kejadian, telah melibatkan keluarga Yuan, dan keluarga Yuan dengan Ouyang Wusuang tidak ada hubungan sedikitpun. Setelah makan obat terakhir, Jian Feng memberi tahu Xiaodai untuk mencoba membuka mulut, berbicara. Jian Feng dan Ouyang Wusuang mereka berdua dengan empat metu cantik, melotot menunggu Xiaodai membuka mulut. Xiaodai juga tidak bisa menahan perasaannya, bibirnya terbuka cukup lama tapi seperti tidak leluasa untuk berbicara, dia sungguh takut jika sudah membuka mulut tetap tidak bisa mengucapkan satu katapun, hingga kesulitannya akan bertambah besar. Orang yang melihat di pinggirnya sudah gelisah, melihat Xiaodai yang begitu perlahan-lahan, Ouyang Wusuang sudah tidak sabar memakinya. Xiaodai, hayo bicara, aku tidak mau menikah dengan suami yang Bisuzan Feng juga sedikit tegang, karena takut jika dia benar-benar tidak bisa menyembuhkan Xiaodai, bukankah itu akan merusak merknya? Aku ingin buang air besar, ini adalah kata pertama yang diucapkan oleh Xiaodai. Juga kata pertama yang semua orang tidak menduganya. Tapi kata-kata pertama yang Xiaodai katakan ini tidak terlalu menyimpang. Setelah menyadari, Ouyang Wusuang menjerit kemudian tertawa sambil memaki katanya, Xiaodai, kau ini idiot kelas 9, jika kau tidak bisa mengatakan alasannya, lihat bagaimana aku akan mempermakmu. Muzan Feng merasa aneh, tapi dia tidak enak menanyakan pada Xiaodai, apa maksudnya mengatakan ini, dia ingin tahu mengapa Xiaodai bisa berkata ini. Ketoilet adalah hal yang semua orang membutuhkannya, hanya di saat begini, kata-kata yang tidak mungkin dikatakan, malah dikatakan mulut Xiaodai, tentu saja dia mempunyai alasan. Ouyang Wusuang juga ingin tahu alasannya. Karena siapapun tidak ada yang mau menahan Xiaodai untuk pergi ke toilet. Dengan tertawa nakal, Xiaodai mengatakan, perutku penuh dengan kotoran, kenapa tidak boleh ke toilet? Coba kalian pikir, sejak aku digantung orang, tidak saja hampir dibelek orang, juga hampir saja menjadi babi panggang, dengan tidak ada alasan diracun lagi oleh entah siapa itu telur kura-kura, lebih kejam lagi ingin aku menjadi seorang bisu. Semua hal yang kacau balau ini, tertahan di dalam perutku sudah 7-8 hari, mau mengatakan tidak bisa, mau teriak tidak bisa, bukankah ini menjadikan perutku penuh dengan kotoran kalian? Bukan aku, tentu saja tidak merasakan bagaimana aku tidak bisa berbuat apa-apa, gelisah, merasa bodoh, semua tikus-tikus yang kotor, hina, tidak tahu malu, tunggu setelah aku menangkap mereka, kalian lihat bisa tidak aku melempar mereka ke lubang tahi, sialan, sudah, sudah, kau ini baru saja bisa bicara, sudah terus-menerus berkata tidak ada hentinya seperti aliran sungai dibuka bendungan, silih wala tidak ada habisnya, apa tidak merasa capek Xiaodai masih ingin bicara, tapi dipotong perkataannya oleh Ouyang Wusuang, tapi dapatkah dia menghentikannya? kata-kata Xiaodai yang daging yang vegetarian semuanya sudah naik di atas meja, lebih-lebih membawa lagi San Zijing, jika membiarkan dia terus bicara, mungkin kata-kata kotor lain yang lebih tidak enak didengar juga akan keluar, itu hal yang dia tidak inginkan, juga tidak mau mendengarnya, walau dia tidak menyebut nama, Ouyang Wusuang merasa Xiaodai seperti memaki pada dirinya, jika dia bisa mengaku tentu bagus, tapi justru dirinya tidak mau mengaku, juga tidak berani mengaku banyak hal yang dia sendiri tahu bagaimana kejadiannya, karena paling sedikit Ouyang Wusuang telah membohonginya, polisi setan dibunuh oleh pecut terbang, bukan oleh orang makan orang gigi gergaji bersaudara, Xiao Suang, kau tidak tahu seseorang jika bisa bicara tapi tidak membiarkan untuk bicara, sungguh canggung rasanya, seperti masakan lezat satu meja penuh yang menarik tapi beracun, melihatnya susah, memakannya mati, juga seperti seorang wanita yang cantik sekali mendapat penyakit kusta, tidak pakai baju, kali ini Zan Feng turut bicara, perkataannya ternyata sangat mujarab, Xiao Dai walau sudah pinjam pedu pada Tuan Besar Raja Langit, juga tidak berani buka mulut lagi, karena yang dikatakan oleh Zan Feng adalah, Xiao Dai jika kau masih tidak menutup mulut, aku jamin mulutmu yang baru saja bisa bicara akan kembali seperti semula, Hai kanan jika setiap undang 1991, kita simpan Porg Osaka… juga dalam didi-ずang, yang ketiga untuk ketika tersebut berkognita冷静kan. tidak digunakan dalam jei semua ketika,